Jasad Nyilat Bin Nunai, seorang warga suku anak dalam yang tenggelam di aliran sungai Batanghari pada Kamis 26 November 2020 di Kelurahan Simpang, Sungai Rengas, Kecamatan Maroseboulu, Kabupaten Batanghari, akhirnya berhasil ditemukan. Jasad pria berusia 20 tahun yang bermukim di Dusun Brumbung, Bandung, 3 Desa Padang Kelapo ini ditemukan pada Minggu pagi 29 November 2020 sekitar pukul 6 WIB setelah lebih kurang 3 hari upaya pencarian oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Provinsi Jambi, BPBD, dan pihak Polsek Maroseboulu beserta warga setempat. Berdasarkan rilis tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Batanghari, korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan jarak 10 km dari lokasi awal korban terjatuh. Saat ditemukan, tim gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban untuk dibawa ke daratan, desa Tebing Tinggi. Korban kemudian langsung dibawa ke puskesmas Sungai Rengas guna dilakukan visum. Sebelum nyilat dinyatakan hilang lantaran tenggelam di Sungai Batanghari, korban bersama kakak iparnya diketahui menyeberangi sungai dari arah desa Tebing Tinggi menuju kelurahan Simpang Sungai Rengas menggunakan ketek. Namun ketika hendak sampai di pelabuhan, korban yang diduga menderita penyakit epilepsi ini tiba-tiba terjatuh ke sungai hingga akhirnya tenggelam. Tirdana Atrio, Jambi TV